Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Lugadendi. Pada hari ini saya akan memberikan tips and trick bagaimana Bapak Ibu memproses secara cepat jika jurnal yang Bapak Ibu sudah terpublish belum terindeks oleh Skopus karena satu dan lain hal. Nah, umumnya kita sudah nunggu beberapa lama, tetapi jurnal kita pas kita cek di Skopus belum ada. Nah, pada video kita kali ini saya akan memberikan solusi dan gambaran kepada Bapak Ibu untuk dapat memproses artikel Bapak Ibu untuk dapat segera terindeks oleh Skopus. Nah, sebelum itu silakan Bapak Ibu untuk subscribe channel saya, Christian Lugadendi, untuk mendapatkan informasi serta ilmu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memberikan tips and trick-nya yaitu Bapak Ibu bisa ke laman Skopus, ke website Skopus. Kemudian setelah muncul di website Skopus ini, Nah, kita scroll ke bawah, disini ada pilihan customer service. Nah, disini ada pilihannya help. Silakan Bapak Ibu klik help. Oke, nah disini adalah akan muncul Homes Skopus support center. Nah, disini banyak Bapak Ibu, ada correct my author profile, how do I request to add missing document, how can I add missing citation, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan bagaimana cara jurnal Bapak Ibu yang misalkan belum terindeks oleh Skopus, atau belum ada di database Skopus-nya, walaupun jurnal tersebut masih aktif. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mengecek video saya sebelumnya, yaitu untuk melihat apakah publisher tempat jurnal yang Bapak Ibu terbitkan itu masih aktif atau tidak. Nah, silakan cek video saya sebelumnya, dan pada video kita kali ini adalah bagaimana jika publisher kita masih aktif di database Skopus, tetapi artikel kita belum terindeks. Nah, caranya adalah kita klik how do I request to add missing document. Silakan di klik Bapak Ibu. Oke, disini akan muncul how do I request to add missing document. Ada pilihannya how. Disini open a web form. Nah, kita akan mengisi form. Kita akan mengisi form yang akan kita masukkan ke dalam database Skopus, yang akan kita proses. Nah, nanti oleh tim admin dari Skopus ini akan meng-input database artikel kita. Nah, disini sudah muncul konteks support. Please selekan option. Kita klik disini, kita pilih add missing document. Silakan Bapak Ibu klik add missing document. Nah, setelah add missing document, kita atau Bapak Ibu silakan masukkan ISSN yang Bapak Ibu akan, atau artikel Bapak Ibu yang belum terindeks oleh Skopus. Silakan dimasukkan. Kemudian, what was the missing document published? Nah, ini kapan? Kita ambil contoh salah satu artikel saya. Misalkan. Contoh saja ya. Case. Oke, ini saya sedang buka jurnal saya. Ini adalah salah satu jurnal saya yang sudah terbit pada bulan Juni kemarin, tempatnya tanggal 17, tetapi ini belum terindeks. Nah, bagaimana cara saya memasukkan atau mengindeks? Nah, tadi di pilihannya adalah, kita lihat disini adalah kita masukkan ISSN-nya. Oke. Kita masukkan ISSN-nya 2394-5125. Ini kita kontrol C saja. Kemudian kita balik. Kita klik disini. Kita paste. Kita paste. Oke. Nah, kita isi tanggal di mana artikel kita terbit. Nah, kalau kemarin artikel saya terbit di 17 Juni, kita saya search. Nah, close. Nah, di Skopus ini membutuhkan waktu 4-5 minggu supaya Skopus tersebut dapat menyimpan artikel kita di database Skopus. Nah, umumnya para editor, tiap publisher itu apakah cepat atau kalambat mengirimkan database ke Skopus. Nah, oleh pihak Skopus, kemudian dia simpan databasenya. Database artikel kita di database Skopus. Nah, tingkat kecepatan itu yang mempengaruhi apakah artikel kita dapat cepat atau tidak terindeks Skopus. Nah, sebagian besar problemnya seperti itu. Oleh karena itu, tidak perlu cepat atau khawatir. Selama publisher Bapak-Ibu masih aktif atau masih bekerja sama oleh Skopus, kita bisa masukkan dokumen kita, tapi kita butuh waktu 4 minggu. Kalau di sini tulisannya 4-5 minggu, tetapi kita bisa proses setelah 4 minggu. Nah, kita ambil contoh lagi ya. Misalnya, sudah 4 minggu. Oke, ini saya coba back terlebih dahulu. Saya akan ulang prosesnya dari awal. Misalkan Bapak-Ibu sudah menunggu 4 minggu. Ini saya pakai contoh jurnal saya yang tadi. Oke, SSN-nya saya masukkan. Saya ambil contoh misalnya satu jenis saja. Kemudian kita klik search. Nah, di sini sudah bisa nih kita isi artikel kita yang belum ada di database Skopus. Kita masukkan. Subject-nya apa? Tentang apa? Please provide the following information. Misalkan dokumen saya missing. Atau misalkan dokumen saya belum terindeks oleh Skopus. Tidak jadi masalah. Nah, kita masukkan title-nya apa? Jurnal kita. Kemudian doi-nya. Kemudian volumenya, issue-nya. S-number-nya. Nah, kemudian jangan lupa kita attach jurnal yang kita yang sudah publish itu apa. Sehingga akan membutuhkan agent dari Skopus ini atau team admin dari Skopus ini untuk memasukkan database dari artikel yang sudah publish. Kemudian kita continue. Oke. Itu saja mengenai admising dokumen. Oke, mungkin itu dari saya mengenai cara bagaimana Bapak Ibu bisa memproses artikel yang belum terindeks oleh Skopus. Skopus semoga informasi serta ilmu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu bisa berguna dan bisa menjadi penyemangat Bapak Ibu dalam penulisan artikel ilmiah. Terima kasih dan salam Akademia. Terima kasih dan salam Akademia.